Menteri Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri pameran UMKM Apresiasi Kreasi Indonesia AKI di Kota Tasikmalaya yang bertempat di Mall Plaza Asia Tasikmalaya. Gelaran pameran ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memang berkunjung ke Mall Asia Plaza Tasikmalaya. Pameran ini memamerkan produk-produk unggulan dari berbagai daerah yang terdiri dari 20 finalis, dari subsektor kuliner, kria, fashion, dan aplikasi. Gelaran program Apresiasi Kreasi Indonesia ini dilaksanakan di 16 kota kabupaten di seluruh Indonesia dan salah satunya di Tasikmalaya. Menteri Sandiaga Salahuddin Uno dalam kesempatannya berkunjung ke seluruh stan pameran. Sandiaga Uno mengaku bangga dengan hasil produk UMKM, dengan produk tersebut diharapkan bisa meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat. Saya harapkan dari acara ini akan lalu jualan-jual produk-produk UMKM ekonomi kreatif kita yang bisa mendunyi. Dan saya berterima kasih kepada Gizman sekolah biasa, sehingga insya Allah bahwa lapangan kerja akan segera tercipta. Cekanan ekonomi yang harga-harga bahan pokoknya ini segera meningkat bisa disolusikan dengan peningkatan penghasilan dari para UMKM yang sudah masuk ke dalam era digitalisasi ini. Tadi saya juga berbagi dengan Raja Kemil tips, triks untuk menjadi pengusaha sukses, yaitu tetap inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Saya ucapkan terima kasih. Selain mengunjungi stand pameran, Menteri Sandiaga Uno pun melakukan talk show bersama salah satu pelaku UMKM kreatif, yaitu Raja Ngemil, sehingga bisa memotivasi yang lainnya. Terima kasih telah menonton!